6 Zodiak yang akan beruntung di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Kita akan bahas 6 Zodiak yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Nah seperti apa yang terjadi Di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiak yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Nah seperti apa untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo pada hari Kamis ini Kamu juga merasakan adanya beberapa hal-hal yang baik Merasakan adanya beberapa hal yang positif Yang ada di dalam posisi diri kamu Secara rezeki di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Betul-betul bisa merasakan adanya hal-hal yang baik Merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi memang saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas dengan posisi finansial kamu Karena masih ada keberuntungan terkait dengan posisi finansial kamu Dan kemudian juga secara kepekaan bagi teman-teman Leo Kamu juga menyadari ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul Iya betul ada masalah yang muncul Tapi dengan kepekaan yang baik Teman-teman Leo bisa untuk mampu menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa dua hal ini Yang akan memiliki keadaan-keadaan yang positif Yang akan mengarahkan teman-teman Leo kepada keberuntungan Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 ini Nah sepertinya memang juga dua hal inilah yang akan membawa dampak kebaikan Dan juga akan membawa dampak keberuntungan bagi teman-teman Leo pada hari ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Nah seperti apa bagi teman-teman Gemini Tidak boleh ada keraguan-keraguan Apapun yang muncul Apapun yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Kamu tidak boleh ada keraguan-keraguan Kenapa? Karena ketika kamu terlalu merasakan ada keraguan-keraguan Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak bagus Kamu harus bisa untuk fokus pada apa yang kamu kerjakan Karena ketika kamu bisa fokus terhadap apapun yang bisa kamu kerjakan Maka ini juga akan memberikan situasi yang baik Akan memberikan situasi yang positif bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Dan kemudian kamu pun juga tidak usah terlalu terpengaruh dengan beberapa Omongan-omongan orang yang ada di sekitar kamu Walaupun memang juga terkadang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi upayakan tetap tenang dalam menyikapi semua masalah-masalah yang muncul Karena dengan kau bisa tenang dalam menyikapi semua masalah-masalah yang muncul Tentu ini juga akan memberikan situasi yang baik yang akan terjadi pada diri kamu secara keseluruhan Jadi memang apapun yang terjadi Apapun yang muncul kau pun juga akan bisa bertemu Dengan hal-hal yang baik kau pun juga akan bisa bertemu dengan beberapa Hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu merasa cemas dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Karena semua dalam kondisi yang bisa dikatakan ya bakal oke-oke saja Bakal aman-aman saja sesuai dengan apa yang memang menjadi pengharapan kamu Dan kemudian pada posisi yang lainnya Gemini juga dalam sisi finansial harus bersyukur dengan beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan kau bisa bersyukur dengan beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu Tentu ini juga akan memberikan satu keadaan yang baik dan juga akan memberikan satu keadaan yang positif Dan kemudian Zodiac yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn emang ada beberapa situasi yang dimana kamu itu beruntung Di hari Kamis ini Kenapa kamu sudah bisa untuk memfilter mana yang baik dan juga mana yang buruk Sehingga ketika teman-teman Capricorn bisa untuk memfilter mana yang baik dan juga mana yang buruk Tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang positif Yang akan terus bisa dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn pada posisi saat ini Dan kemudian pada posisi yang lainnya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn wajib untuk mensyukuri Dengan beberapa rezeki-rezeki yang terus kamu rasakan Memang oke lah kamu juga mendapatkan beberapa perlakuan yang tidak terlalu mengenakan Dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu Tapi di satu sisi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa kamu harus bersyukur? Karena beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa persoalan-persoalan yang terjadi itu sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan dengan sebaik mungkin Dan soal rezeki beberapa kewajiban dan juga tanggung jawab kamu Semuanya bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin Jadi asal-asal ini juga merupakan hal baik dan juga merupakan hal yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian dalam sisi yang lainnya kamu pun juga cukup tenang bagi teman-teman Capricorn Karena dengan ketenangan yang kamu punya Tentunya juga akan menghadirkan hal yang positif Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Virgo memang di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 ini masih merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi Masalah inilah, masalah itulah dan juga beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga pada posisi saat ini Harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Karena pada situasi yang terjadi Pada situasi yang muncul bagi teman-teman Virgo bisa untuk keluar Dari situasi yang bermasalah sebelumnya Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Karena segala sesuatu yang ada Segala sesuatu yang terjadi itu sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Dan bahkan pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Segala hal baik itu masih terus tertanam di dalam posisi diri kamu Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul di dalam posisi kamu saat ini Dan Zodiak yang kelima adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Tetap percaya dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Memang okelah ada masalah ini Okelah ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Memang ada beberapa masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman Aquarius Kamu pun juga mampu untuk menyelesaikan Semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu cemas Tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan yang terjadi Dan Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Memang terkadang juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang muncul Ada beberapa kemungkinan perkara-perkara yang terjadi Tapi saya rasa kamu juga masih mampu untuk menjaga Posisi keseimbangan di dalam emosi kamu Karena dengan adanya emosi-emosi yang stabil Tentunya juga akan sangat membantu Bagi teman-teman Taurus Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan kemudian juga pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Terus merasakan Adanya beberapa hal baik Terus merasakan Adanya beberapa hal positif yang ada Pada diri kamu secara keseluruhan Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu cemas Tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Dan kemudian juga secara posisi pengendalian diri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu pun juga masih mampu untuk mengendalikan diri kamu Dengan sebaik mungkin Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran Yang terlalu berlebihan Terkait dengan posisi diri kamu saat ini Dan kemudian juga memang bagi teman-teman Taurus Kamu tidak menyalahkan siapapun Atas masalah-masalah yang terjadi Sehingga dengan situasi ini Akan mendasari latar belakang keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Dan inilah 6 Zodiak yang akan beruntung pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 Ini resunat-resunat Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Lapor Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh